Gelosari pariwisata melalui kanal edukasi pariwisata Indonesia yang dikelola oleh IINTOA ini kembali mengunjungi Anda. Pada seri ke-21 terdahulu, Anda sudah menyelesaikan fosa kata dan peristilahan yang diawali dengan huruf F dan lazim dipergunakan atau erat kaitannya dengan dunia industri pariwisata, travel agencies, dan tour operators pada khususnya. Pada seri ke-22 ini, kita masih tetap akan membahas kosa kata atau peristilahan yang dimulai dengan huruf F di mana antara lain Anda akan mengetahui apa yang dimaksud dengan Frankfurter, Freelance Tour Guide, Freight, Full American Plan, Full House, Funnel Flight, dan banyak lagi kosa kata dan peristilahan lainnya yang perlu Anda simak. Selamat pagi para pemirsa, gelosari pariwisata yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators kembali mengunjungi Anda. Saya, Bwanda Nurdianto, akan tetap bersama Anda untuk memandu dan menyampaikannya. Pada gelosari pariwisata seri ke-22 ini, kita masih tetap akan membahas kosa kata atau peristilahan yang berawal dengan huruf F. Mari kita simak secara seksama. F-61, Frankfurter. Frankfurter adalah sosis kecil yang sudah matang. Biasanya dilapisi kulit tipis sebagai selubungnya. Sosis ini berbahan dasar cincang daging, sapi, babi, atau daging lainnya, sering dikombinasikan dengan berbagai bumbu dan bahan-bahan lainnya. Awalnya, Frankfurter berasal dari Wiena, Austria. Sekitar 215 tahun yang lalu, kemudian imigran Jerman memperkenalkan kelezatan daging ini ke beberapa negara Eropa lainnya. Di USA, Frankfurter dikenal dengan nama lain untuk hot dog. Ini adalah sosis ringan yang disajikan di atas roti, yang disajikan dengan mustard, saus tomat, atau makanan penutup lainnya. F-62, Free Baggage Allowance. Pada maskapai penerbangan, Free Baggage Allowance adalah tunjangan atau jatah bagasi terdaftar yang diberikan secara gratis yang mengacu pada bagasi maksimum yang diizinkan dalam hal berat, jumlah, dan atau dimensinya yang diizinkan untuk dibawa oleh penumpang tanpa biaya tambahan. Ketentuan mengenai Free Baggage Allowance ini secara tepat disebutkan dan tertera di dalam tiket. Selain berat bagasi, ketetapannya juga diperhitungkan dengan ukuran bagasinya. Pengaturan umum dalam dunia penerbangan biasanya jatah bagasi gratis ditetapkan sebagai berikut. Kabin Baggage antara 7-10 kg, Ekonomi Kelas antara 20-23 kg, Business atau First Class antara 30-32 kg. Dapat juga Anda simak untuk melihat glosari pariwisata seri ketiga pada butir B-8. F-63, Free Sale Agreement. Istilah Free Sale Agreement banyak dipergunakan oleh perusahaan perhotelan yang bergerak sama dengan tour operators. Pengertiannya adalah sebuah perjanjian kerjasama antara tour operators dengan pihak hotel, di mana pihak tour operators dapat menjual kamar di hotel tersebut tanpa harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Di dalam perjanjian kerjasama tersebut disebutkan mengenai jumlah jatah atau allotment kamar yang bisa dijual sebagai penjualan bebas, di mana ketentuan penjualannya ditetapkan. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau tidak amat bergantung pada kebijakan hotel masing-masing. F-64, Freedom of the Air. Di dalam dunia penerbangan, Freedom of the Air adalah seperangkat hak penerbangan komersial internasional terjadwal yang memberikan hak istimewa kepada maskapai penerbangan suatu negara ke negara lain. Hak dimaksud antara lain adalah 1. Hak untuk melintasi wilayah udara negara lain. 2. Hak untuk masuk dan atau mendarat di wilayah negara lain. 3. Hak untuk menurunkan dan atau menaikkan penumpang di negara lain. F-65, Freelance Tour Guide. Dalam dunia tour operators, istilah freelance tour guide atau pemandu wisata lepas yang sering diberi tugas oleh perusahaan yang membutuhkan jasanya. Mereka ini adalah pekerja wirasasta profesional yang memandu sebuah perjalanan wisata yang biasanya disewa oleh wisatawan secara langsung atau disewa oleh tour operators untuk memandu perjalanan wisata para wisatawan dalam tour di area tertentu. F-66, Full Furnished Room. Di dunia perhotelan atau apartel yang dimaksud dengan Full Furnished Room adalah kamar yang dilengkapi dengan semua perabotan kebutuhan rumah tangga yang diperlukan seperti dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ruang tamu harus memiliki setidaknya sofa, meja dan lampu dan mungkin meja kopi atau rak buku. Kamar tidur harus memiliki tempat tidur, nakkas dengan lampu, meja rias dan mungkin meja. Ruang makan harus memiliki meja kursi dan peralatan elektronik, peralatan makan. Dapur harus diisi penuh dengan peralatan masak dan panci dan wajan bersama dengan semua peralatan-peralatan makan. Kamar mandi harus memiliki tirei shower, keranjang sampah dan alas lantai. F67, Freight. Istilah Freight dalam dunia pariwisata lebih ditekankan pada angkutan barang. Dalam hal ini, Freight mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian pertama, segala jenis barang atau komoditi yang diangkut secara komersial dalam jumlah besar melalui angkutan udara, angkutan darat, atau angkutan laut dari satu tempat ke tempat lain. Secara umum, Freight ini juga sama dengan Cargo. Lihat glosari pariwisata seri 9 pada kolom C23. Pengertian kedua, jumlah yang dibayarkan untuk pengangkutan barang melalui sarana apapun atau kombinasi sistem pengangkutan. F68, French Service. French Service adalah tata cara pelayanan yang diberikan oleh para pramu saji pada sebuah jamuan makan, baik di bangket hotel maupun restoran. Dalam hal ini, meja disiapkan dalam keadaan kosong. Hanya tersedia piring makan, sendok, darpu, dan pisau yang disesuaikan dengan keseluruhan total menu makanan yang akan dihidangkan. Pramu saji membawa makanan ke meja tempat para tamu duduk dan menempatkan makanan tersebut di piring para tamu. Setiap item makanan disajikan oleh pramu saji dari piring ke piring masing-masing individu dilayani dari sebelah kiring. Peralatan makan yang sudah terpakai diambil oleh pramu saji dari sisi sebelah kanan. F69, Frequent Flyer Programs. Frequent Flyer Programs adalah sejenis program loyalitas yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan. Banyak maskapai penerbangan memiliki Frequent Flyer Program yang dirancang untuk mendorong pelanggan maskapai yang terdaftar dalam program ini untuk mengumpulkan poin yang kemudian dapat ditukarkan dengan perjalanan udara atau hadiah-hadiah lainnya. Poin yang diperoleh berdasarkan program ini dapat diatur dan didasarkan pada kelas tarif jarak terbang dengan maskapai tersebut atau mitranya atau jumlah yang dibayarkan. F70, Front Liner. Seorang Front Liner adalah karyawan profesional dari sedepan yang memberikan layanan penting di perusahaan di mana mereka bekerja. Tugas utama mereka adalah berinteraksi secara teratur dengan calon pelanggan atau pelanggan di mana ia bertugas mewakili perusahaan mereka kepada publik. Mereka dapat bekerja di berbagai industri termasuk di perusahaan tour operators dan travel agencies. F71, Fruit Basket. Di dunia pariwisata, sering kita menemukan istilah fruit basket yaitu keranjang yang berisi berbagai buah-buahan yang dikirim sebagai hadiah. Keranjang hadiah atau keranjang buah ini biasanya merupakan hadiah yang dikirimkan kepada penerima di rumah atau tempat kerja mereka atau diberikan kepada pelanggan VIP di hotel dan dihidangkan di dalam kamar yang dipesan oleh pelanggan. Keranjang buah yang merupakan hadiah ini biasanya mencakup variasi buah-buahan eksotis dan seringkali termasuk keju dan anggur berkualitas. F72, Fuel Surcharge. Fuel Surcharge adalah biaya tambahan yang dikenakan oleh perusahaan angkutan untuk penggunaan bahan bakar yang dibebankan kepada pengguna fasilitas transportasi. Ditentukan sebagai persentase dari tarif dasar untuk memungkinkan penanggulangan biaya bahan bakar yang berfluktuasi atau musiman. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi perusahaan angkutan jika sewaktu-waktu harga BBM naik selama proses pengangkutan. Dalam dunia penerbangan, Fuel Surcharge ini sudah merupakan hal yang umum yang dipungut oleh maskapai penerbangan karena tidak bersifat tetap besarannya ditentukan oleh masing-masing maskapai dan umumnya tergantung pada rute. F73, Full American Plan. Istilah Full American Plan ini sering kita temukan dalam dunia perhotelan dan tour operator. Terkadang disingkat sebagai AP dalam penggunaannya. Pengertiannya adalah tarif kamar harian per malam yang dipungut oleh hotel, resort, atau tour operator sudah mencakup biaya kamar dan makan 3 kali sehari yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam. Dalam paket Full American Plan ini semua makanannya disediakan oleh dapur hotel dan disajikan di tempat namun tidak termasuk minuman atau makanan ringan lainnya yang tidak ditawarkan di dalam 3 kali makan tersebut. F74, Full Board. Full Board adalah persamaan dari Full American Plan yaitu pengaturan pelayanan dan harga terpaket menginap di hotel atau resort di mana penyediaan kamar sudah termasuk 3 kali makan yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Makanan tersebut disediakan oleh hotel dan dikonsumsi di hotel setempat. Pengaturan seperti ini biasanya diterapkan di hotel-hotel atau resort yang jauh dan terpencil dari kota atau pusat-pusat kuliner di mana semua tamunya cenderung harus makan dan minum di hotel atau resort tersebut dan tidak bisa dine out. Istilah yang mempunyai pengertian yang sama adalah Full Pension. F75, Full House. Di dunia parisata, istilah Full House ini diartikan sebagai situasi di sebuah gedung pertunjukan, theater, bioskop, stadion olahraga di mana semua tempat duduknya sudah terisi penuh. Di dunia perhotelan, disebut dengan Full House jika semua kamar terjual dan terisi. Di kasino, Full House dipergunakan dan dikenal sebagai istilah dalam permainan atau perjudian kartu poker. Kartu poker yang berisi three of a kind dan pair berperingkat di atas flash dan di bawah four of a kind. F76, Fully Book. Istilah Fully Book dapat dikatakan pengertiannya mirip dengan Full House. Fully Book banyak dipakai sebagai istilah di dunia tour operator dan angkutan termasuk dalam hal ini adalah penerbangan. Dalam penerbangan, istilah Fully Book ini adalah situasi dalam hal mana semua seats pada kelas tertentu sudah penuh dipesan. Tidak ada lagi seat yang tersisa untuk waktu atau tanggal tertentu. Sedangkan di dunia tour operators disebut dengan Fully Book jika semua seat tersedia pada sebuah serial package tours telah terjual dan terisi. F77, Full Service Restaurant. Full Service Restaurant adalah restoran yang mempunyai layanan lengkap. Mulai dari menu makanan dan minumannya hingga pelayanan yang diberikan oleh waiter atau waitress-nya. Makanan dan minuman disiapkan secara individual untuk pelanggan dan disajikan kepada pelanggan di meja mereka oleh waiter dan waitress yang standby dan menunggu di dekat meja pelanggan yang dilayaninya. Tahun jawab waiter atau waitress restoran yang bersangkutan adalah melayani dan memperhatikan kebutuhan pelanggan selama mereka makan minum di restoran tersebut. F78, Function Rooms Function Rooms adalah sejumlah ruang serba guna dengan berbagai ukuran, bentuk, dan fungsi yang berbeda di dalam hotel atau gedung konferensi atau convention hall yang dipersewakan dan diperuntukkan bagi penyelenggaraan, konferensi, pertemuan, seminar, ruang sidang paripurna, ruang sidang komisi, gala dinner, atau bahkan acara pesta dan pertunjukan. F79, Funnel Flight Funnel Flight adalah sebuah penerbangan di mana dalam penerbangan tersebut berhenti atau singgah di perhentian atau bandara tertentu untuk melakukan pergantian atau perpindahan pesawat bagi beberapa penumpangnya, meskipun biasanya menyebut dirinya sebagai penerbangan non-stop. Penerbangan ini dapat disebut juga sebagai penerbangan pengumpan yang terhubung dengan penerbangan lain yang menuju destinasi tertentu. Pada Funnel Flight ini biasanya tetap menggunakan satu nomor penerbangan meskipun sebenarnya melibatkan koneksi penerbangan dengan dua pesawat terbang terpisah dengan maksud untuk membuat rencana perjalanan tampak seperti penerbangan langsung. F-80 Fuselage Fuselage adalah bagian utama sebuah pesawat terbang berbentuk tabung yang dirancang senemikian rupa untuk menampung awak pesawat, penumpang, dan kargo. Kata Fuselage berasal dari bahasa latin fusus atau spindle yang menggambarkan bentuk bagian tengah pesawat yang berbentuk tabung. Berbagai jenis pesawat memiliki jenis badan pesawat yang berbeda tergantung pada seberapa cepat mereka perlu melakukan perjalanan dan apa yang mereka bawa. Tetapi badan pesawat selalu berlubang dan selalu memiliki kokpit di bagian depan. Sayap, ekor, mesin, ini semua adalah bagian tambahan dari pesawat yang menempel pada fuselage atau badan pesawat. Para pemirsa yang setia, demikian penyampaian glosari pariwisata Indonesia seri ke-22 yang lasing dipergunakan di kalangan Tour Operators. Saya, Bwanda Nurdianto, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di seri berikutnya. Salam Pariwisata Indonesia Maju. Sampai jumpa di seri berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.